Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka, mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat, mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang diantara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak seribu. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj ini tingkat tiga kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96-97. Dosen saya membuka kitabnya, membahas masalahnya, saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlah Ya'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadith yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria, sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah tidak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangkan berapa banyak jumlahnya itu. Satu Jakarta saja sekarang kalau minum air sungai Ciliu tidak habis. Mungkin tidak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka itu. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas, pada saat itu, Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, Wahi Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya. Termasuk Isa AS. Tidak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini adalah di Palestine. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam. Banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun AS menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu. Kerana dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Yajuj-Yajuj. Allah SWT memberikan ciri khas mereka. Artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dhul Karnain. Dhul Karnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia Nabi atau dia orang Salih. Tapi Allah SWT saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang Nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Yajuj-Majuj. Waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Yajuj-Majuj ini ciri khasnya. Kata Nabi SAW mereka memakan apa saja. Batu. Kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular. Binata-binata buas, harimau. Mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. Dua suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazira Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazira Arab. Sebagian ada satu sheikh dari Mesir. Sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia. Judulnya Ya Jujumak Juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa ada judulnya Ya Jujumak Juj. Tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal. Harganya mungkin sekitar 85 ribu atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus. Dan beliau adakan penelitian. Saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta. Kalau tempat Ya Jujumak Juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina. Tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dua gunung yang disatukan diantara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang. Ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras. Dan seperti disebutkan dalam Al-Quran. Dimana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi melele. Kemudian disirami lagi dengan tima yang melele juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW kecelakaan bagi orang-orang yang menjadi jirah Arab. Karena telah terbuka dari lubang yang maju sebesar ini. Sudah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW setiap hari mereka terus menggali gunung itu berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari mereka capek mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu dimana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Ada di halaman 82 ya. Al-Ambiyah 96-97 ayatnya. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok ya'juj ma'juj. Bolong, jebol. Dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu. Dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer bahkan mungkin ribuan kalau tidak salah. Semuanya itu akan dipenuhi ya'jum ma'juj. Dan telah dekatlah kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar. Maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata aduh hai celaka kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena ya'juj ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh bukan seperti dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya. Oke aman. Ini enggak. Siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang. Enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa. Tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu. Orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa al-Salam berhasil selamat. Walaupun pada saat itu muka umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah Adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa. Karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu. Lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa al-Salam. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh ya'juj ma'juj. Kata Nabi Isa al-Salam di dalam hadis suhi. Riwat Imam Bukhari. Bahwasannya ya'juj ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi. Mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa al-Salam pun akhirnya berdoa. Meminta kepada Allah SWT agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah SWT memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali. Yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu. Dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati. Dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu Allah waktu itu berapa ratus juta jumlah orang. Ya ujuj maju pada saat itu tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi SAW pun berdoa kepada Allah SWT. Agar menghilangkan jasad-jasad mereka. Yang baunya sudah luar biasa. Waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah SWT mengabulkan dan mengutus dari arah barat. Burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar. Yang memegang setiap jasad Nabi SAW diambil, diangkat. Setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita gak tahu bagaimana Allah SWT tapi ini wahyu, penyampaian. Informasi yang pasti. Diambil kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan. Maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka. Kotoran mereka, darahnya segala. Bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini. Berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi. Sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal. Kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai. Gak ada lagi pemimpinnya. Karena terlalu banyak orang pada saat itu. Maka ada yang kufur lagi.